Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kalau setiap muslim ditanya kepingin punya anak macam apa Saya yakin jawabannya pasti sama Kepengin punya anak soleh Betul apa betul? Betul! Apa ada disini yang kepingin punya anak jadi garong? Tidak! Saya kira Jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik Orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling Copet saja tidak kepingin anaknya jadi copet Dia masih bisa bilang sama anaknya Nah bapakmu sudah kadong jadi maling Kamu jangan nurunin Itu yang ketahuan malingnya Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling Apalagi yang bukan maling Tapi anak yang soleh ini saudara Bukan proses yang sekali jadi Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim Anak soleh tidak muncul dengan slogan Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan Pertama usaha zohir artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata Apa saja yang termasuk usaha zohir ini Pertama pribadi calon bapak dan calon ibunya Kalau bapaknya ahli sujur Ibunya gemar hadir di majelis taklim Meresap ke dalam kepribadian anak Ikut membentuk dirinya Sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun Kepada si anak Pribadi calon bapak dan calon ibu Sebab ma fil aba fil abna Bagaimana kebiasaan orang tua Begitulah anak Kata pepatah Kalau bapak kencing berdiri Jangan heran anaknya kencing kabur Kalau bapaknya bangun pagi jam 8 Insya Allah anaknya jam 9 Jangan berharap anak mau sholat subuh Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu Lalu suasana di rumah tangga Termasuk yang dimakan Yang diminum Termasuk pakaian kedua orang tuanya Ikut membentuk proses anak yang sholat ini Kita kan tahu Rasulullah s.a.w Bersabda di dalam hadisnya Inna ahadakum yujma'u khulkuhu Fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu Empat puluh hari nutfah Nutfah itu maaf-maaf Air kotor Yang kalau ketemu di jalan kita jijik Dijual juga gak laku Tapi kita berasal dari situ Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram Senang meminum minuman yang haram Maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh Saya dulu berpikir Kenapa Islam ini kok kelihatannya Sedikit-sedikit mesti ada doanya Orang mau makan ada doanya Orang mau berpakaian ada doanya Berdiri di muka cermin berkaca ada doanya Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya Ada doanya Pemikiran ini terjawab setelah saya telah ah Dan menemukan di dalam kitab ihya'nya Imam Al-Ghazali Diceritakan disana Bahwa iblis Yang tugasnya menggoda orang-orang kafir Badannya gendut-gendut Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam Badannya kurus, krempeng, ceking, kayak morfinis Satu hari ketemu di jalan Karena satu profesi Ngobrol Ini iblis yang tugasnya menggoda Orang kafir bertanya Kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam Eh Badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam Bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam Orang Islam itu kalau dia mau minum Dia baca bismillah Bismillah racun Saya tidak bisa ikut minum Dia mau makan Baca bismillah Bismillah Racun lagi Saya tidak bisa ikut makan Dia mau tidur Tarik selimut Dia baca bismillah Allahumma ahya wa amut Racun lagi saja Saya tidak bisa tidur di selimut Terpaksa tidur di emper Mana keanginan Dia mau bergaul sama istrinya Dia baca Allahumma jannibnas syaiton Wajannibis syaiton Fima rozat tanah Racun lagi Saya tidak bisa bantuin Cuma melihat dari jawab Bagaimana tidak kurus makan hati Kata iblis yang badannya gendut-gendut Untung benar saya Menggoda orang kafir Yang tidak ada bacaan apa-apanya Dia makan Saya ikut makan Dia minum Saya ikut minum Dia tidur di selimut empuk Saya masuk ke dalamnya Dia bergaul sama istrinya Dikit-dikit Saya bantuin Allah kerim ini Maaflah Kalau sudah dibantuin iblis ini Jangan heran anak jadi sangara nantinya Jadi sejak proses produksi awal Islam sedang mengajarkan hal yang sedemikian rupa Pribadi calon ibu bapaknya baik Makanan, minuman, dan pakaian Terdiri dari yang halal Suasana beragama kelihatan di rumah tangga Ibu ahli sujud Bapak ahli sujud Ini termasuk proses usaha yang zahir Dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh Sampai terjadi proses kehamilan Proses kehamilan itu Kata Nabi Empat puluh hari yang pertama Nutfah Empat puluh hari yang kedua Alaqah Empat puluh hari yang ketiga Mudrah Mudrah itu embryo Cikal bakal bayi Setelah proses tiga kali empat puluh hari itu Barulah ditiupkan ruh Kedalam rahim sang ibu Seratus dua puluh hari Atau empat bulan Perempuan yang hamil itu Baru terasa perutnya bergerak-gerak Ini Berdasarkan pengalaman perempuan Saya sendiri kebetulan Alhamdulillah Belum pernah hamil Sudara-sudara Sampai usia Kehamilan itu tujuh bulan Ada tradisi Yang disebut Nujuh bulanan Itu tradisi Dilaksanakan baik Tidak pun tidak apa-apa Tidak ada perintahnya memang Tapi juga tidak ada larangannya Apalagi berkumpul orang Membaca Ayat-ayat Al-Quran Memohon doa Dan sebagainya Sebab pada kandungan tujuh bulan ini Embryo sudah mengarah kepada Bentuk positif dari wujud manusia Disitu dibacakan Surah Yusuf Surah Maryam Surah Tafarat Surah Waqi'ah Tafa'ul namanya Mengundang rasa optimis Supaya membawa keberkahan Kepada pribadi sang Calon anak yang nanti akan lahir ini Tapi jangan lupa Orang tuanya Mulai dengan soleh dulu Mulai dengan soleh dulu Jangan orang tuanya Tidak mau sujud Tidak mau ibadah Istrinya ambil Ambil berat itu Sambil dibacakan surah Al-Insirah Ya ngusap-ngusap sayang Bukan ngusap gemas Supaya Allah memberikan keringanan Kepada kehamilan Kepada kehamilan istrinya Sampai kepada proses kelahirannya Begitu sang jabang bayi Brol Lahir ke alam ini Sudah dicegat lagi oleh ajaran agama Diazankan Diriwayatkan oleh Abi Dawud Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Rasul Mengazankan cucunya Hasan dan Hussein Di telinga kanan Mengkomatkan Di telinga kiri Bayi muslim Lahir ke dunia Dicegat dengan suara azam Apa sebab Bayi yang baru lahir ke dunia ini Ibarat kaset Kaset kosong Kalau kaset kosong dipakai merekam Daya rekamnya kuat Maka bayi yang baru lahir ini Sebelum sempat dia dengar Cintaku sedalam lautan Atlantik Belum sempat dia dengar gelas 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 kaca Belum sempat dia dengar tembok derita Belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra Atau merdunya suara medona Rekaman pertama yang masuk Lafzul jalala Allahu akbar Allahu akbar Belum sempat dia dengar yang lain Keagungan Allah Yang didengarnya Kaset kosong Diisi dengan rekaman pertama Berupa lafzul jalala Sudara hadirin Yang saya hormati Lalu Datang kewajiban orang tua Setelah sang anak lahir Apa itu? Memberikan nama Jangan lupa Ini proses pembentukan anak yang soleh Memberikan nama Walaupun William Shakespeare Pernah bilang What is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok Biar adanya di atas lumpur Kalau memang intan Ya tetap intan Nama itu tidak banyak artinya Namun pada hakikatnya Nama merupakan bagian daripada doa Itulah sebabnya Islam mengajarkan Khairul asma'i mahumida wa'ubida Sebagus-bagus nama Yang mengandung pujian Atau menggambarkan kehambaan Seseorang kepada Tuhan Mengandung kata-kata pujian Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud Mengandung nilai kehambaan Seperti Abdurrahman Abdurrahim Abdurra'uf Jangan mentang-mentang Ada di Quran Anak dinamai Jahannam Wah kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran pak Iya di Quran Tapi lempengan neraka itu Sekarang ini saya melihat gejala Akibat rasa malu Beragama Kan zaman sekarang kadang ada Orang malu mengakui Islamnya Bertemu teman Assalamualaikum Malu Minder Berangkat ngaji bawa Quran Malu Minder Rendah diri Malu mengakui Islamnya Termasuk diberikan nama Yang berbau-bau Islam ini Malu katanya Kampungan Bapaknya kasih nama Bagus Ibrahim Lantaran pengen nyentrik Dia potong Bram Ibrahim kampungan Bram aja nih Ah itu kan cuma nama pak Memang begitu mulanya Nabi pernah memberikan isyarat Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit Sejengkal Sehasta Semeter Begitu enak kamu ikut-ikutan Sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawa Kamu pun akan masuk juga ke dalamnya Mula-mula nama Malu pakai nama Islam Dari nama Pindah ke pakaian Dari pakaian Pindah ke pergaulan Kalau nama Ibrahim Berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Saudi Sudah pakai nama Bram Masa Bram temannya soleh Nggak nyetel Kalau Bram kan temannya si Blacky Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan Yang saya khawatir Pindah agama Tidak terasa Pindah agama Tidak lagi terasa Ini yang kita khawatir Itulah sebabnya Membudayakan nama yang baik ini Perlu kita pelihara Nama sebagian daripada doa Tak kalah orang tua memanggil kita dengan nama yang baik Sudah merupakan doa Agar anaknya jadi orang baik-baik Sudara hadirin Yang saya hormati Setelah memberikan nama yang baik Kewajiban berikutnya dari orang tua Muslim Ialah Wa'ayyu'ad-dibahu Kata Nabi Memberikan pendidikan Sebab nama yang baik Tidak akan banyak menolong Kalau tidak diiringi dengan pendidikan Nama saja Muhammad Mu'min Kerjaan Ngadu ayam Nama yang baik Tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan Tidak akan banyak menolong Nah pendidikan ini dari mana dimulai Dari rumah tangga Al-Bayit Madrasatul Ula Rumah tangga adalah sekolah yang pertama Belum lagi anak kenal TK Ibtidaiyah Senawiyah Yang dia kenal adalah rumah tangganya Gurunya adalah ibu bapaknya Dan proses mendidik anak ini Tentu merupakan proses yang panjang Memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya Namun prinsip Lebih baik sekarang orang tua berkorban Daripada menjadi korban Kalau orang tua tidak mau berkorban Untuk mendidik anaknya Percayalah pada satu saat Dia akan jadi korban Dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri Biarlah Kita orang-orang tua ini Peras keringat Banting tulang Pergi pagi pulang sore Kaki jadi kepala Kepala pun jadi kaki Untuk satu cita-cita Agar anak-anak kita Kelak lebih baik Daripada kita sekarang ini Mendidik Karena kian hari Kita dihadapkan dengan kenyataan Peledakan penduduk Sulitnya lapangan kerja Persaingan hidup yang makin tajam Sulitnya ekonomi Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan Dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan Untuk lebih banyak cuma jadi penonton Daripada pemain Di dalam kegiatan kehidupan ini Nah setelah memberikan Memberikan nama yang baik Lalu mendidiknya Lalu datanglah usaha yang batin Di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini Yaitu Mendoakan Anak Yang baik tentu Doa dari orang tuanya sendiri Sebelum kata Nabi Doa orang tua kepada anaknya Seperti doa Nabi kepada umatnya Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya Tidak ditolak Begitulah doa orang tua kepada anaknya Di keheningan malam Si orang tua ini sering bangun Tahajud Sujud dia di hadapan Allah Dengan menitikkan berair mata Memohon doa Dengan doanya Nabi Allah Ibrahim Rabbi habli minas solehid Ya Allah Berikan kiranya saya anak yang soleh Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya Dan punya kedudukan tinggi Yang beliau minta Rabbi habli minas solehid Ya Allah berikan saya anak yang soleh Kelihatan ini Ketika beliau punya anak bernama Ismail Lalu turun perintah Allah Hai Ibrahim potong leher anakmu Ismail Nabi Ibrahim Bermusawarah Ismail Saya Abah Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu Menurut pendapatmu bagaimana mimpiku ini laksanakan atau tidak Apa jawab Nabi Ismail Ini bukti doa anak soleh Abah Kalau memang itu benar perintah Allah Laksanakan Abah Ya Abah tif'al ma tu'mar Satajiduni insya Allah minas sabiri Kalau memang itu perintah Allah Abah Laksanakan potong leher saya Anak soleh Kalau cuma anak pintar tapi gak soleh Mungkin jawabannya gak begitu Nah Bapak disuruh Allah Menyembelih leher kamu Bagaimana anak laksanakan Jangan Mungkin dia akan jawab Kenapa saya bak Bapak aja potong yang udah tua Doa orang tua kepada anak Atau boleh juga doa orang lain yang diakini kesolehannya oleh orang tua tadi Mengundang Pak Ustaz Pak Kiai ke rumah Tolong doakan anak saya Tidak ada salahnya Sebab Nabi mengajarkan Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain Sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana Doa itu diterima Allah Mungkin saja orang menurut pandangan kita Kere Miskin Tidak dipandang orang lain Tidak dipandang orang lain Tapi kalau doanya Allah mau terima Siapa yang sanggup menghalangi Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain Sebab tidak seorang pun tahu Dari mulut yang mana Doa itu akan diterima Allah Doa orang tuanya Inilah hikmah khitan yang pertama Proses pembentukan anak yang soleh Yang kedua Khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin Sikap berani menghadapi hidup Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah Seolah-olah orang tuanya berkata Nah Hidup ini adalah perjuangan Perjuangan itu Peras keringat Banting tulang Mengalirkan darah Kadang-kadang mengorbankan nyawa Hidup bukan undian Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat Berani hidup artinya berani menghadapi segala residen Resiko yang ada di dalam hidup Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup Pakaian mau bagus Makan mau enak Hidup mau terpandang dan dihargai orang Tapi kerja keras tidak mau Paling-paling istilah orang maunya cuma hardolin Hardolin itu bahasa Jerman artinya Dahar modol ulin Santai Ini kan takut menghadapi hidup Atau melihat bahwa Stres hidup begitu tinggi Lalu Mengundi-ngundi hidup Dipertaruhkannya hidup di meja judi Dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung Memuja-muja setan Dan sebagainya Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup Tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya Cuma khayal saja membombong tinggi Tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada Anak-anak muslimin sejak dini Sejak masih kecil sudah dilatih Mengalirkan darah Hidup ini perjuangan Bukan santai-santai Bukan berleha-leha Bukan berandai-andai Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan Kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai Berleha-leha Bersantai-santai Dia adalah perjuangan Jalan yang menanjak Menurun Banyak onat dan duri di sekelilingnya Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup Itu yang kedua Lalu yang ketiga Hitan pada hakikatnya Merupakan peletakan batu pertama Dalam arti mempersiapkan anak Supaya hidupnya nanti Menjadi orang yang sujud kepada Allah Secara tidak langsung Orang tuanya seolah-olah berkata Nah Kamu di hitan sekarang Supaya nanti kamu bisa istinjak Nah Kalau kamu sudah bisa istinjak Kamu bisa berwudu Kalau wudu musah Kamu bisa sholah Peletakan batu pertamanya Lewat hitan Jadi kalau sudah di hitan Lalu dianggap selesai Sholat tidak diajarkan Uduk tidak diajarkan Ya sama saja Dengan membangun rumah Setelah peletakan batu pertama Lalu tidak dilanjutkan Dengan membangun yang lain Alang-alang yang bakal tumbuh Sebab dalam realitanya nanti Bukan cuma tubuh kita yang di hitan Harta kita nanti di hitan Cuma hitan harta namanya zakat Infat Sodakoh Itu kan harta di hitan Supaya bersih Hitan juga namanya Karenanya menghitan anak Mempersiapkan anak Agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya Menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya Itu merupakan prakondisi Ke arah pembentukan manusia Yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalim Peletakan batu pertama Mempersiapkan anak untuk hidup Melaksanakan ibarat Dan ini tujuan hidup Allah jelaskan Wama khalaqtul jinnah wal'insa illa li'ambudun Aku tidak ciptakan jinnah manusia Melainkan untuk beribadah kepada aku Masalah paling pokok bukan bertanya Mengapa kita diciptakan oleh Allah Karena kita memang sudah ada Masalah paling pokoknya ialah Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Kalau saudara bertanya Mengapa saya dibikin oleh Allah Itu hak Allah untuk menjawabnya Manusia buntu Seluruh itu pertanyaan kita Bukan mengapa kita diciptakan Allah Tetapi untuk apa kita diciptakan Allah Yang bisa jawab Tentu yang bikin manusia Seperti juga kita tanya pak Untuk apa bapak bikin bangku Yang bisa jawab pasti Ya yang bikin bangku Sebagai pembikin Dia tentu lebih tahu Untuk apa bangku itu dibikin Untuk apa manusia diciptakan Allah Jawabannya datang dari Allah Wama khalaqtul jinnah wal'insa illa li'ambudun Aku tidak menciptakan jinnah manusia Kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada aku Ini rupanya tujuan penciptaan manusia Agar kita menjadi orang-orang yang hidup Melaksanakan ibadah Dalam pengertian yang seluas-luasnya Sejak ibadah pribadi yang langsung Antara kita dengan Allah Seperti sholat, puasa, zakat, haji Sampai kepada ibadah yang tersalur Melalui kehidupan bermasyarakat Mereka membangun memelihara kesehatan Menjaga keamanan di kampung Yang kalau kita liatkan Untuk mencapai ridho Allah Insya Allah itu akan bernilai ibadah Tujuan penciptaan manusia Ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah Prestasinya dihadapan Allah Bergantung kepada sampai sejauh mana Nilai ibadah itu dilaksanakannya Ini yang ketiga Yang keempat Hikmah daripada khitan itu Dari sisi orang tua Menempatkan perintah Allah Di atas perasaan dan kepentingan pribadi Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah Anak main saja main layang-layang Jatuh pulang kakinya berumur darah Sudah ribut orang tuanya Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh raja lah kita Tapi ini perintah Allah Perasaan pribadi Kepentingan pribadi Kalah oleh perintah Allah Ini mestinya Otak seorang muslim Kalau sudah begitu perintah Allah Begitulah kita laksanakan Soal keberatan pribadi Perasaan pribadi Kepentingan pribadi Nomor belakang Yang penting Perintah dilaksanakan Cobalah kalau khitan itu Anak yang begitu kita sayangi Pada umur sedang lucu-lucunya Dipegangi dia Lalu dihitan Kadang dia menangis Mengalirkan darah Sakit dia 2-3 hari Belum bisa berjalan dan bermain Dengan teman-temannya Tapi ada rasa Luas dalam hati orang tua Kenapa? Alhamdulillah ya Allah Perintahmu sudah saya laksanakan Perasaan pribadi itu Ditekan Ditekan oleh perintah Allah Perintah Allah di atas Perasaan dan kepentingan Pribadi Kalau perasaan ini sudah kita miliki Itu pertanda nilai iman kita Sudah mapan Tidak cuma dalam hitam Dalam berbagai perintah agama Hari Jumat Berangkat kita dagang Begitu setengah 12 Mendadak Banyak yang beli Laku lagi Sudah kedengaran suara azan Hayat ala sholat Hayat ala falat Pembeli makin banyak Disitulah barometer iman kelihatan Terusin Melayani pembeli Dan dapat untung banyak Atau perintah Allah Yang sudah memanggil-manggil itu Kalau perintah Allah Di atas perasaan Dan kepentingan pribadinya Dia akan tinggalkan dagangan itu Dia akan bersegegas Menuju Panggilan Allah Sudara hadirin Yang saya hormati Jadi Perintah hitam ini Mendidik setiap muslim Agar Perintah Allah Berada di atas Perasaan Dan kepentingan pribadi Hijau kata Allah Hijau kata kita Putih kata Allah Putih kata kita Ke barat Kata Allah Ke barat Kita melangkah Ke timur Perintah Allah Ke timur Kita berjalan Nyatanya Kita ini sering paradok Kekulon Kata Allah Nyatanya kita berangkat Ngalor Perintah Allah Nidul Kita jalan Putih kata Allah Hijau Kita bilang Paradok Kenapa Berpadu segala macam Perasaan dan kepentingan Dalam kehidupan kita Yang kadang mengalahkan Kepentingan agama Kadang mengalahkan Kepentingan umat Mengalahkan Kepentingan orang banyak Tidak itu Yang dididik Di dalam Pelaksanaan Hitam ini Ini yang keempat Kemudian yang kelima Dari segi Kesehatan Kulit yang dipotong Yang menutupi Kulfah itu Adalah tempat Berasarannya Segala macam Kotoran Membiarkan Yang mengendap Bisa saja Menimbulkan Kanker kulit Maka untuk Menjaga Dan memelihara Kesehatan Agama Menganjurkan Hitam Di samping Tentu ada Unsur Kepentingan Biologis Ini maaf Maaf lah Kalau nanti Orang sudah Bersulami Sudah beristri Akan terasa Manfaatnya Hitam Lain loh Yang di hitam Dengan yang tidak itu Coba saja Tanya orang Makan pisang itu Yang di enak Dikupas dulu Apa dimakan Kulit-kulitnya Ya mesti Tentu yang enak Ya dikupas dulu Kalau kulit-kulitnya Juga dimakan Rakus namanya Belum lagi Kemungkinan Bisa jadi pejakit Dari segi Kesehatan Dari segi Kepentingan Biologis Perintah Hitam ini Kembali Manfaatnya Buat Kehidupan Manusia Itulah Sebabnya Di dalam An-Nahal Ayat 123 Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Semma Awhayna Ilaika Anittabi' Millata Ibrahim Hanifa Wa makana Minil Masyriki Kemudian Kami wahyukan Kepada Kamu Wahai Muhammad Ikutilah Agama Ibrahim Yang Hanif Ini Dan Tidaklah Ia termasuk Daripada Golongan Orang-orang Yang Menyekutukan Allah Artinya Syariat Hitam Ini Yang Berasal Dari Sejarah Kehidupan Nabi Ibrahim Diteruskan Oleh Syariatnya Yang Dibawa Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kalau Ayat Menjelaskan Inna Inna Agama 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 Diridui Allah Itu Cuma Agama Islam 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 Yang Mana Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Adam Diteruskan Oleh Nabi Nuh Diteruskan Oleh Nabi Ibrahim Diteruskan Oleh Nabi Musa Diteruskan Oleh Nabi Isa Dan Disempurnakan Oleh Nabi Kita Muhammad Karena Seluruh Rasul Yang 25 Ini Sumbernya Sama Allah Prinsip Ajarannya Sama La Ilaha Illallah Cuma Syariatnya Saja Yang Agak Berbeda Disesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Dari Umat Yang Dihadapi Oleh Rasul Itu Nabi Sulaiman Misalnya Ada Solat Tapi Solatnya Nabi Sulaiman Tidak Pakai Rukuk Dan Tidak Pakai Sujud Berdiri Saja Zaman Nabi Nuh Ada Puasa Tapi Puasanya Versi Nabi Nuh Lain Dengan Puasanya Versi Kita Sekarang Ini Syariat Berbeda Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Tapi Hitan Sejak Ibrahim Ismail Isha Sampai Kepada Musa Sampai Kepada Isa Sampai Kepada Nabi Kita Terus Berkelanjutan Sampai Hari Akhir Nanti Jadi Bukan Merupakan Syariat Baru Pengukuhannya Dalam An-Nahal 123 Ini Aku Wahyukan Kepada Muhammad Ikuti Agama Ibrahim Agama Tauhid Yang Diantara Syariat Adalah Pelaksanaan Hitab Sedangkan Ibrahim Seorang Yang Hanif Hanif Ini Lebih Tinggi Daripada Sekedar Taat Kalau Orang Yang Taat Itu Contohnya Begini Nah Tolong Taruh Ini Gelas Di Pinggir Meja Nah Kalau Dia Taat Ya Apa Adanya Ditaruh Seja Gelas Di Pinggir Meja Orang Yang Hanif Lain Mikir Iya Kalau Ditaruh Di Pinggir Kan Gampang Kesenggol Orang Jatuh Kebawah Pecah Ah Biar Di Perintah Taruh Di Pinggir Taruh Aja Di Tengah Biar Aman Ini Hanif Tingkatan Yang Lebih Tinggi Daripada Taat Nabi Ibrahim Seorang Yang Hanif Tidak Ada Perintah Allah Yang Tidak Dilaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Sampai Pun Perintah Memotong Anak Sendiri Saya Kira Kalau Perintah Macam Begini Turun Kepada Orang Zaman Sekarang Banyak Yang Bubar Jadi Orang Islam Potonglah Leher Anak Mudah Udah Anak Jadah Dan Memang Perintah Itu Cuma Untuk Menguji Kekuatan Mental Nabi Ibrahim Alaw Is Perintah Menyembuh Leher Anak Perintah Membangun Kaabah Perintah Hijrah Keluar Dari Kampung Halamannya Sampai Mengembara Tenegrisha Perintah Ujian Menghadapi Api Yang Dinyalakan Oleh Raja Namrus Belum Lagi Perintah Menghadapi Kekufuran Daripada Kaunnya Menghadapi Orang Tuanya Sendiri Yang Adalah Produsen Berhala Bisa 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 Bayangkan Ini Anaknya Penegak Tauhid Bapaknya Produsen Berhala Tapi Itulah Agama Sarat Dengan Contoh Yang Anak Bapaknya Nabi Anaknya Bajingan Yang Anaknya Nabi Bapaknya Pembuat Berhala Karena Memang Hidayah Itu Adalah Hak Prerogatif Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kepada Siapa Saja Yang Dikehendakinya Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Oleh Sebab Itu Saya Mengajak Kepada Seluruh Umat Islam Kalau Melaksanakan Wali Matul Khitan Menghitan Anak Boya Sudah Lewat Masanya Cuma Sekedar Diramein Dengan Layar Tancap Atau Orkes Madur Akan Lebih Positif Kalau Diisi Dengan Dakwah Pengajian Ceramah Yang Menjelaskan Tentang Hikmah Daripada Walimah Terkhitan Yang Ditinggal Dari Sidi Apapun Mengadakan Pengajian Itu Lebih Menguntungkan Baik Pribadi Baik Yang Mengadakan Walimah Baik Bagi Masyarakat Ketimbang Walimah Dengan Berfoya Apalagi Hadis Mengingatkan Kita Kata Nabi Begini Siapa Yang Memulai Satu Kebajikan Dia Akan Mendapat Pahla Dan Pahla Dari Orang Yang Mengikuti Kebajikan Itu Sudara Menatin Anak Mengadakan Pengajian Undang Kiai Banyak Orang Yang Hadir Sudara Akan Dapat Pahla Dan Dapat Pahla Dari Seluruh Orang Yang Hadir Seribu Orang Yang Hadir Seribu Sudara Dapat Pahal Sebaliknya Kata Nabi Siapa Yang Memulai Satu Kejahatan Dia Akan Mendapat Dosa Dan Dosa Dari Seluruh Kejahatan Yang Terjadi Pada Malam Itu Jadi Kalau Sudara Yunatin Anak Pesta Mengundang Apa Film Apa Orkes Maka Seluruh Maksiat Yang Terjadi Pada Malam Itu Di Tempat Itu Sudara Ikut Dapat Dosanya Kenapa Sponsornya Sudara Ya Tapi Kan Saya Enggak Suruh Mereka Maksiat Pak Betul Tapi Bisanya Mereka Maksiat Karena Sarana Disediakan Sponsornya Itu Jadi Sponsor Kebajikan Mendapat Pahla Sebagaimana Sponsor Kejahatan Pun Akan Mendapat Pahla Dari Nilai Kejahatan Yang Ditimbulkannya Belum Lagi Segi Keberkahannya Belum Lagi Banyaknya Orang Orang Yang Berdoa Satu Dua Tiga Empat Puluh Orang Berkumpul Mendoakan Anak Kita Masuk Dalam Kadis Doa Al-Arba'in Kadu'ain Wali Doa Empat Puluh Orang Yang Berkumpul Sudah Sama Dengan Doanya Seorang Wali Jangan Inilah Yang Sering Saya Istilahkan Kita Ini Kadang Kadang Kontradiksi Nikah Secara Islam Ngadok Pengelulu Ada Dua Saksi Pakai Ijab Kobul Tapi Nanti Pestanya Secara Nasrani Gaya Hidup Rumah Tangganya Gaya Yahudi Nikah Nya Hitannya Secara Islam Pestanya Gaya Yahudi Pendidikan Anaknya Secara Nasrani Akhirnya Peribadi Anak Jadi Tidak Terlalu Banyak Diwarnai Bukankah Nabi Menyatakan Setiap Bayi Dilahirkan Dalam Keadaan Suci Bersih Tidak Ada Dosa Warisan Dalam Islam Tidak Ada Anak Haram Jadah Dalam Islam Yang Alam Jadah Itu Perbuatan Bapak Mulangnya Itu Anak Lahir Suci Bersih Seperti Kertas Putih Mau Ditulis Dengan Tinta Apa Terserah Kedua Orang Tuan Setiap Bayi Dilahirkan Suci Ketan Orang Tuanya Yang Menjadikan Dia Yahudi Menjadikan Dia Nasrani Atau Menjadikan Dia Majusi Kadang Tanpa Terasa Bapaknya Muslim Ibunya Muslimah Tapi Anaknya Belajar Di Sekolah Nasrani Ini kan Sudah Menasaranikan Anak Sekolahnya Di Sekolah Yahudi Sekolahnya Di Sekolah Majusi Menjadi Pemuja Pemuji Api Dan Anak Lebih Dari Sekedar Buah Mata Belahan Hati Dia Adalah Amanah Dari Allah Gara 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 Anak Orang Tua Bisa Sampai Kesurga Pun Gara Gara Anak Banyak Orang Tua Masuk Neraka Amanah Yang Disiasiakan Akan Menjadi Beban Daripada Orang Tua Itu Sendiri Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Mengajak Hidupkan Tradisi Yang Baik Dengan Memperbanyak Pengajian Pengajian Baik Dalam Walimah Tul Khitar Walimah Tul Arus Atau Berbagai Kesempatan Yang Memang Mungkin Untuk Itu Makin Banyak Da'wah Dan Pengajian Insya Allah Makin Terasa Akibat Positifnya Bagi Masyarakat Agama Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Ini Nah Sudara Inilah Selintas Tentang Hitan Pada Pertemuan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Ada Hikmahnya Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh